Hai semua, suka penasaran gak sih gimana caranya bikin ketupat yang gampang banget tapi rasanya tuh tetep enak? Oke kali ini aku akan bagi-bagi cerita ke kalian semua gimana caranya bikin ketupat yang super praktis dan juga rasanya tetep enak. Tonton video aku sampai selesai ya. Nah sekarang yuk kita mulai gimana step-stepnya rahasia bikin ketupat yang super cepat ini. Pertama siapkan selongsong ini bisa dibeli ya di warung atau di pasar selongsong ketupat yang udah jadi kayak gini tapi kalau kalian mau bikin juga gak apa-apa bisa banget. Nah terus beras yang udah dicuci bersih terus dibilas beberapa kali. Nah ini disini aku pakai 10 selongsong ketupat dan berasnya itu sekitar 2 liter. Nah caranya kita masukkan berasnya di ujung selongsong ketupatnya ya dibuka sedikit lalu dimasukkan pelan-pelan sampai isinya sekitar 3 per 4 dari si selongsong itu. Terus kalau udah selesai kita sobek sedikit ujung selongsongnya untuk dimasukkan ujung janurnya itu teman-teman. Ini tujuannya supaya berasnya gak keluar waktu digodok. Terus diikat kayak gini ya. Diikat kayak bikin pita gitu. Nah ini supaya memperkencang si ikatan tali dari selongsong ketupat itu. Nah ini aku udah mau selesai bungkusin berasnya dimasukin ke dalam selongsong ketupatnya. Ini aku dibantuin sama suami aku. Nah untuk yang sisanya sedikit-sedikit itu bisa pakai mangkok atau sendok kecil masukinnya. Setelah itu kita masukin ke panci presto. Ini nih kunci dari rahasia bikin ketupat yang cepat kita pakai panci bertekanan uap tinggi atau presto. Taruh di dasarnya. Ini kalau mau bisa juga pakai pandan wangi ya biar harum si ketupatnya. Terus kita rendam pakai air sampai penuh begini. Jadi si ketupatnya itu tenggelam atau berenang di dalam air. Nah kayak gini gampang banget praktis. Lalu kita bisa tutup si panci presto-nya ini. Pastikan sampai bunyi klik dan terkunci dengan rapat ya teman-teman. Ini udah bunyi klik dan kita gunakan api besar disini. Tuh kayak gini. Supaya cepat mateng. Terus ini kita tunggu ya. Nanti sampai kira-kira 10 menit. Dan akan keluar uapnya kayak gini. Nanti akan muter atasnya. Nah ini udah selesai. Aku tunggu 20 menit sampai muternya. Terus ini diangkat sedikit-sedikit gini ya teman-teman. Sampai uapnya itu keluar semua. Nah kalau udah nggak bunyi dan si penutupnya ini udah nggak keluar uapnya. Berarti ketupatnya udah mateng. Jangan pernah buka panci kalau masih ada tekanannya ya. Takutnya pancinya itu meledak. Nah ini sekarang akan kita buka si ketupatnya. Kalian penasaran nggak sih gimana hasilnya kalau bikin ketupat kayak gini. Pakai panci presto. Ini total waktunya aku butuh sekitar waktu 40 menit aja. Nah ini udah mateng. Dan aku penasaran banget nih. Sukses nggak ya bikin ketupat pakai panci presto. Enaknya kalau pakai panci presto kayak gini. Kita nggak usah bikin ketupat sampai berjam-jam. 4 jam, 5 jam. Nggak usah. Kalau udah jaman dulu kan pakai itu ya. Kayu bakar gitu. Nah sekarang karena ada teknologi jadi lebih mudah pakai panci presto. Cukup 40 menit aja. Ini kita langsung tiriskan ya teman-teman. Ini kuncinya supaya nggak cepat basi ketupatnya. Jadi begitu uapnya itu udah habis. Kita langsung buka pancinya. Angkat dan tiriskan si ketupatnya ini. Angin-anginkan sampai semua airnya itu netes. Jadi kalau bisa jangan sampai ada air yang menempel di si ketupatnya. Ini dijamin ketupatnya bakalan awet sampai berhari-hari. Gitu. Emang sih resikonya jadi dingin ya ketupatnya. Tapi awet banget ini enak. Karena aku udah nyobain. Gitu. Dan ini kesepuluh-sepuluhnya rasanya mateng padet gitu ya. Berisi. Tuh. Nggak ada yang gagal. Karena semuanya diisi 3 per 4 beras. Nih padet banget kelihatan ya. Mau makan satu ketupat aja ini udah kenyang banget loh teman-teman. Kalian bisa nyobain ini. Siapa tahu ada yang mau usaha bikin ketupat pas lebaran. Bisa banget. Kalian bisa ngirit gas, ngirit kayu bakar. Tapi modalnya cukup pakai panci presto aja. Ini panci prestonya aku pakai merek Vincenza. Tahu kan ya brand ini terkenal banget. Nah ini udah semuanya diangkat teman-teman. Sekarang kita coba kupas satu persatu ya. Nah ini dia. Wow. Tuh. Ini udah dingin. Langsung di belah aja. Kita potong kecil-kecil. Dan siap untuk jadi teman makan. Ini enak buat dimakan sama opor, sama rendang, atau sama gulai ayam, sambal goreng kentang, dan lain sebagainya. Apa aja yang bisa teman-teman konsumsi. Oke deh teman-teman. Itu aja tips masak aku hari ini. Rahasia membuat ketupat yang enak dan cepat. Kalian bisa like kalau suka dengan video ini. Atau sebarkan ke teman-teman kalian. Biar yang lain lebih banyak yang tahu. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Boleh lo di subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax